Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusukni besum sayyidi khadam al-halamir syariti Malik salam al-halim al-halim al-hamdulillah Assalamualaikum Sa'alim al-ari al-qadir Ani wafukna jami'an limu asarat mesir Ternyata yang bisa ngalahim timnas Indonesia di piala Asia U23 tahun ini adalah wasit Itulah kata-kata yang diucapkan Presiden AFC Salman bin Khalifa Untuk menggambarkan bobroknya kepemimpinan wasit Yang memimpin laga semifinal piala Asia U23 antara timnas Indonesia versus Uzbekistan Pada pertandingan yang penuh kecurangan tersebut Wasit asal Cina Chen Yin Hao dibantu wasit Far asal Thailand Sifakon Pudong berkali-kali bikin keputusan yang sangat fatal untuk kerugian timnas U23 Sehingga pertandingan tersebut sangat layak diulang Kecurangan pertama terjadi di babak pertama tepatnya pada menit ke-26 Witan Sulaman bijegal bek Uzbekistan Abdukodir Husanov Dalam tayangan ulang Witan dijatuhkan di dalam kotak penalti Semua pemain Indonesia meyakini pelanggaran itu akan membuahkan hadiah tendangan 12 pres untuk Indonesia Namun setelah melihat Far wasit Chen Yin Hao asal Cina menyatakan bukan pelanggaran untuk Indonesia Tapi malah Witan yang dinyatakan melakukan pelanggaran Terima kasih telah menonton!